Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Saya berdoa Bapak Ibu dan Saudara Saudariku semua sehat, bahagia, sukacita, diberkati oleh Tuhan Bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Solusi menghadapi kesulitan hidup Belajar dari pengalaman Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam Ada kalanya Tuhan mengizinkan kekelaman dalam hidup kita Supaya kita belajar akan kasih ala yang besar Seperti pengalaman Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang kelam dan gelap gulita Yunus 1 ayat 17 berkata Maka atas penentuan Tuhan Datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya Saudaraku Bapak Ibu Yunus tidak mentaati perintah Tuhan Dan untuk pergi Saudara menjadi saksinya di Niniwe supaya orang-orang Niniwe bertobat Dia coba melarikan diri menaiki kapal Saudara menuju Tarsis Tetapi datanglah badai besar yang menimpa kapal itu sehingga kapal itu hampir tenggelam Orang-orang dalam kapal itu mengetahui Saudara Yunus telah melarikan diri dari Tuhan Kemudian mereka berkata kepada Yunus Akan kami apakan engkau supaya laut ini menjadi reda Yunus berkata campakkanlah aku ke dalam laut Dan laut itu Saudara menjadi teduh Nah atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar menelan Yunus Saudara Yunus ada dalam perut ikan luar biasa 3 hari 3 malam Saudara Dalam kekelaman dan kesulitan dalam perut ikan yang gelap gulita Saudara Akhirnya Yunus belajar untuk mengetahui kebesaran kasih Allah kepadanya Dan dalam perut ikan itu yang gelap gulita dan kelam Yunus berseru kepada Tuhan Dan akhirnya Saudara Alaman Yunus ini Saudara menjadi berkat bagi kita Pengalaman Yunus Saudara menjadikan contoh bagaimana solusi menghadapi kekelaman hidup Dan masalah hidup, problema hidup yang berat Dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10 kita akan belajar 3 kebenaran Bagaimana Yunus bisa keluar dari kesulitan hidup yang sangat kelam dan gelap gulita Dalam perut ikan Saudara selama 3 hari 3 malam dengan berdoa kepada Tuhan Yang pertama Yunus Saudara mengakui Tuhan lah yang menyelamatkan dia Dari liang kubur atau dari kematian Dalam Yunus 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 6 berkata Berdoa lah Yunus kepada Allah Kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu Katanya dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Dari tengah-tengah dunia orang mati Aku berteriak Dan kau dengarkan suaraku Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi Pintunya berpalang di belakang untuk selama-lamanya Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur Ya Tuhan Allah Puji Tuhan Ketika Yunus dalam perut ikan Sudah di tengah laut yang dalam Ia merasa seperti mustahil untuk selamat Oleh karena itu ia merasa Bagaimana dia ada di dalam liang kubur Sudah di tengah-tengah dunia orang mati Kekelaman, kegelapan Saudara melingkupi dirinya Kengerian Saudara melingkupi dirinya Tapi ketika Yunus berseru kepada Tuhan Tuhanlah yang dapat menyelamatkan dia dari liang kubur itu Tuhan mendengar Saudara Doa Yunus Menjawab doa Yunus Saudara Ketika Yunus mengaku Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur Ya Tuhan Allah Jadi Saudara saat kita menghadapi kesulitan hidup Problem hidup seperti zaman pandemi ini Marilah kita Saudara Mengakui bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat Penolong kita supaya kita dibebaskan Saudara Dari tekanan seperti dari liang kubur Saudara yang gelap gulita Penderitaan Saudara Dan yang kedua Yunus menyesal dan berbalik kepada Tuhan Dia bertobat Saudara Yunus 2 ayat 7 dan 8 Ketika jiwaku letih lesu Di dalam aku Teringatlah aku kepada Tuhan Dan sampailah doaku kepadamu Dari baitmu yang kudus Mereka yang berpegang teguh Pada berhala kesiasiaan Mereka lah yang meninggalkan dia Yang mengasih mereka dengan setia Saudara Yunus mengakui ketika ia meninggalkan Tuhan Itu artinya sama dengan orang-orang yang menyembah berhala kesiasiaan Saudara seperti di ayat 8 tadi Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Itu tidak akan memberikan kepada kita kesejahteraan Saudara setialah kepada Tuhan Saat kita meninggalkan Tuhan Akan mendatangkan penderitaan Keletih lesuan Saudara rohani Jiwa ketidakbahagiaan Saudara Mari kita seperti Yunus Kita teringat kepada Tuhan Berbalik kepada Tuhan Bertobat kepada Tuhan Dan Tuhan lah yang memulihkan Yunus Datanglah padanya dan bertobatlah Tuhan lah yang sanggup menolong kita Saudara Dan yang ketiga Yunus memperbarui komitmennya kepada Tuhan Komitmennya Saudara Yunus 2 ayat 9 dan 10 berkata Tetapi aku dengan ucapan syukur aku mempersembahkan korban kepadamu Mempersembahkan korban kepadamu Apa yang ku nasarkan Akanku bayar Keselamatan adalah dari Tuhan Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat Puji Tuhan Saudara masih dalam perut ikan yang gelap gulita dan kelam Yunus mengalami kebangunan rohani Dia memperbaharui komitmennya Saudara Nasarnya janjinya Saudara Dia bertobat Mengakui Tuhan yang adalah juru selamat Tuhan lah yang menjadi penolongnya Dan Yunus berkata Tetapi aku dengan ucapan syukur Ucapan syukur Aku mempersembahkan korban kepadamu Dan apa yang ku nasarkan Akan ku bayar Haleluya Bukan sesuatu yang mudah mengalami kebangunan rohani Saudara Dan bertobat, bernasar Dalam kondisi gelap gulita dalam perut ikan Tapi inilah contoh bagi kita Apapun kita Keadaannya pada saat ini Saudara Kesulitan, masalah kelam, gelap, gelita Mari kita bertobat supaya kita mengalami kebangunan rohani Jadi inilah Saudara kesaksian Dari Yunus Bagaimana dia lepas dari problema hidupnya Pertama Yunus mengakui Tuhan lah yang dapat menyelamatkan dia Dari lubang kubur dari kematian Yang kedua Yunus menyesal Dan berbalik kepada Tuhan Dan yang ketiga Yunus memperbaharui komitmennya kepada Tuhan Dia bertobat Dia bersyukur Dia bernasar Saudara Kepada Tuhan Yunus 2 ayat 1 dan 2 Berdoa lah Yunus kepada Tuhan Alahnya Dan dari dalam perut ikan itu katanya Dalam kesusahan Aku berseru kepada Tuhan Dan iya atau Tuhan menjawab aku Kata Yunus Dari tengah-tengah dunia orang mati Aku berteriak Dan kau dengar suara ku Puji Tuhan Tuhan baik Saudara Mungkin Saudara dalam kekelaman Dalam kesulitan pada saat ini Mari datang pada Tuhan Akui Tuhan sebagai segala-galanya Allah yang berkuasa Tuhan Juru Selamat Berbalik menyesal bertobat Perbaharui komitmen kita Kepada Tuhan Dan Tuhan akan menolong kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau begitu baik Penderitaan Yunus Begitu luar biasa Dalam perut ikan Kekelaman gelap gulita Kesesakan ada dalam dirinya Tapi saat dia bertobat Berseru pada Tuhan Tuhan menolong Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita diberkati Jangan lupa Klik like dan subscribe Bunyikan loncengnya Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam Morning Spirit Selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi